Hai baik jumpa lagi di channel Ceproid pada video kali ini saya akan berbagi saja bagaimana cara kita menginstall haravel atau php framework di komputer khususnya PC ya Windows 10 64bit mungkin bagi kita yang masih pemula masih bingung ya bagaimana cara menginstall haravel karena tidak ada untuk downloadnya di sini ya berbeda dengan framework lain misalnya Codeigniter itu ada ya yang bisa kita download Oke langsung saja kita masuk ke situs resminya yaitu laravel.com Hai nah disini tidak ada menu download ada juga menu documentation dan kalau kita Scroll ke bawah ini ada get start kemudian ini ada sample code dan segala macam tidak ada menu download di sini jadi untuk menginstall haravel pertama-tama kita klik saja ini get start ya Nah disini ada petunjuk cara instalasinya karena bahasa Inggris ya jadi untuk versi sekarang ini yang tersedia itu 10x yang terbaru nih kita Scroll ke bawah dan disini kita cari hashtag your first laravel project nah sebenarnya disini sudah diterangkan cara kita mendownload laravel termasuk cara membuat project baru ya disini cuma disini bahasa Inggris dan ada langkah-langkah tertentu jadi sebelum kita menginstall haravel di komputer pastikan kita sudah menginstall PHP ya sudah ada PHP nya gitu kalau saya pakainya exam disini ya dengan PHP versi 8 ya ini jadi pas kita masuk ke localhost itu sudah ada webshopernya ya untuk localhost di PC ini ya di sini saya pakainya PHP 82.4 yang terbaru nih untuk saat ini Oke jadi sebelum menginstall laravel jadi disini kita diarahkan untuk menginstall komposter dulu nih yaitu untuk dependensi untuk laravel itu sendiri ya kita dikasih linknya ini tinggal diklik saja untuk mendownload komposter masuk ke getcomposter.org ya disini nah ini dependensi manager for PHP katanya kita sedia 2.58 untuk versinya ya untuk mendownloadnya kita klik get start disini nah disini ada untuk Linux dan juga untuk Windows kita klik aja installation Windows disini nah disini kita bisa langsung mendownload composer.edasetup.exe ya ini untuk menginstall komposter di Windows ini ukurannya tidak besar kurang dari 2mb ya nah ini dia ukurannya cuma 1,7mb kita eh open aja ini langsung di install ya mempilih install user disini kemudian klik yes ya setelah itu klik next disini nah disini kita harus menentukan dimana kita menginstall php ya di komputer ini kita browse disini kemudian cari dimana kita menginstall php atau kalau saya disini exam ya kalau saya misalnya di D kemudian masuk ke folder exam disini kemudian nah ini ada folder PHP kemudian cari php.exe ya ya seperti ini nih PHP.exe kemudian kemudian sebelum kita klik next kita klik atau cek ini ya add this PHP to your path oke setelah itu kita next disini nah disini saya tidak akan pakai proxy jadi next saja dan setelah itu kita install ini nah disini nah disini ada petunjuknya ya disini jika tidak bekerja ini harus di close semua file explorer dan segala macam kemudian log off dan segala macam atau sampai kita harus merestart komputernya oke kita next saja disini dan kita klik finish nah untuk komposter sendiri sudah berhasil di install di komputer oke selanjutnya disini kita ada petunjuk lainnya ya nah ini untuk homebrew ini jika kita menggunakannya di macintosh ya jadi untuk window ini tidak perlu oke nah kita langsung ke sesi ini atau ke codingnya ini ya jadi untuk itu kita masuk ke cmd disini kita ketikan aja cmd seperti itu ya komen prom ya kemudian disini klik kanan dan run as administrator klik yes disini oke kita langsung aja disini eh copy coding ini ya kemudian kita paste disini ya oke saya operkan aja dulu ke D disini ya untuk file directory nya ini takutnya nanti ngeganggu aja ke sistem ya oke setelah itu kita pasti saja disini yaitu ini kode komposter kred project larapel larapel example up nah untuk example app disini kita bisa eh menuliskan sesuai yang digendaki misalnya project satu ya seperti itu setelah itu ya yang penting Hai jangan ada spasi Oke setelah itu kita enter nah kalau ada tulisan hijau seperti ini biasanya komposter itu sudah berjalan dengan baik ya dan nah disinilah tarapel diinstal ya jadi melalui command line di komposter itu jadi koneksi internet itu harus jalan ya saat menjalankan perintah yang tadi gitu Hai tertunggu sampai prosesnya 100% disini Hai baik dari sini ada info application key set successful jadi yang tadi sudah di-create ya untuk nama project satu ini di-create ya jadi harus ditentukan dimana directory sebelum kita menemukan Hai menulis project satu ini atau membuat project satu ini jadi kita lihat ini file nya fisiknya ada di Hai D project satu ya Nah ini dia untuk aplikasi yang barusan kita buat ukurannya 48 MB nih untuk project ini ya hai 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 baik setelah itu kita beralih ke Hai kode yang ini nih Hai nah disini kita diminta untuk mengarahkan ke directory tempat kita membuat project tadi ya Hai jadi ini harus sama dengan yang tadi kita tulis di sini hai 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 oke karena saya tadi project satu jadi disini CD atau ceng directory project satu ya Hai itu adanya di daya untuk punya saya kemudian Hai disini kita ketikkan coding ini ya PHP Hai artisan spasi server Hai seperti itu ya kita enter saja Hai nah Hai secara otomatis ini larapel sudah berhasil kita running ya untuk servernya di localhost nah untuk mengaksesnya kita bisa mengetikkan kode ini ataupun alamat web ini di Hai web browser ya Hai itu 1270.0.1 dengan port 8000 atau localhost port 8000 Hai nah untuk menyetopnya bisa dengan memijit kontrol tambah C ya untuk menyetop servernya Oke kita langsung coba di sini Hai masuk ke 127.0.0.1 dengan port 8000 nih Hai nah disini sudah bisa masuk ke Hai eh halaman utama dari Laravel ya Hai saya coba ganti dengan localhost itu biasanya bisa ya sama saja dengan 127.0.0.1 ya sama ya seperti itu Hai Oke untuk menyetop servernya kita coba di sini kontrol C seperti itu nah untuk direkturnya pindah otomatis ke project 1 dan jika lo kita akses ini Hai nah disini sudah loading ya tidak bisa masuk Hai baik akan saya contohkan dari awal lagi ini bagaimana cara star server Laravel di komputer ya pertama kita masuk ke command prompt dulu di PC nya kemudian kita alihkan direktorinya ke tempat kita menginstall project 1 tadi masuk dulu ke harddisk nya yaitu D titik 2 enter kemudian kita ketikan perintah cd diikuti nama project kalau saya namanya project 1 seperti itu ya klik enter kemudian langsung kita star servernya dengan mengetikan kode php artisan server seperti itu ya enter Hai nah kemudian kita masuk ke web browser disini kita ketikan kode 127.0.1 dengan port 8000 ya kita enter Hai nah kita sudah masuk ke Laravelnya disini nah dan untuk mengubah home page ini kita masuk ke project 1 yang tadi ya Hai kita masuk ke folder project 1 kemudian masuk ke masuk ke folder public nah disinilah semua project file kita nanti disimpan ya di nama project folder public ya sebagai contoh saya akan mengedit atau melihat ini index.php ya nah kodenya seperti ini ya untuk home page dari Laravel di localhost oke saya akan coba delete ini semuanya dan akan saya coba eh bikin sebuah tag ya judul A1 nih misalnya selamat datang Hai kita set kita coba reload ini projectnya nah kita sudah berubah ya untuk halaman utamanya jadi disinilah project kita nanti di buat atau file-file web kita nanti ditaruh baik demikian caranya ya semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe yang belum terima kasih telah menonton kemudian